Intro Nama Kiai Haji, Hashim Asyari mungkin bagi kebanyakan kalangan bukanlah nama yang asing, terlebih bagi kalangan santri atau kaum nahdiin. Kiai Haji Hashim Asyari merupakan ulama harismatik, tokoh kunci dalam lahirnya nahdatul ulama setelah mendapat izin dari gurunya Syaihona Kolil Bangkalan. Namun ada cerita menarik yang bisa kita petik, khususnya bagi kalangan santri dan kaum nahdiin antara guru dan santri tersebut. Suatu ketika, Masyai Kiai Haji, Hashim Asyari ternyata pernah diusir oleh Syihona Kolil Bangkalan dari Madura. Pengusiran itu terbilang sadis karena Syaihona Kolil juga sampai menggunakan batu yang dilemparkan ke Kiai Haji. Hashim Asyari untuk tidak berada di Madura. Kehadiran Kiai Haji, Hashim Asyari ke Pulau Madura yang kala itu masih sangat muda, bukan sekedar jalan-jalan menikmati Pulau Garam, namun niatnya untuk menimba ilmu di demangan barat Bangkalan Madura, di pondok Syaihona Kolil Bangkalan. Namun, niat tulus Kiai Haji, Hashim Asyari kala itu tak disambut baik, malah mendapat pengusiran. Kiai Haji, Hashim memang seorang anak yang pintar. Pendidikan ilmu agama sudah sangat lekat pada dirinya, namun dirinya masih ngotot ingin berguru pada Syaihona Kolil Bangkalan. Berkali-kali mendapat pengusiran, Kiai Haji, Hashim Asyari tetap membandel. Lewat depan tak bisa, lewat belakang juga tak bisa, lewat kanan dan kiri juga sudah dilakukan oleh Masyaih Kiai Haji. Hashim Asyari untuk bisa menimba ilmu dari Syaihona Kolil Bangkalan, akhirnya karena kebandelan Kiai Haji. Hashim Asyari, ia diterima mondok di Bangkalan. Kamu mau mondok apa mau cari ilmu? Dau Syaihona Kolil Bangkalan kepada Hashim. Pemaksaan Hashim Asyari bukan tanpa alasan. Kebesaran hati Hashim Asyari meski syarat dengan ilmu tetap menghargai sebuah ilmu, terlebih Syaihona Kolil merupakan sosok yang pernah menimba ilmu ke tanah Arab. Dari Tebuireng datang ke Madura hanya ingin menambah ilmu. Selama Kiai Haji, Hashim Asyari mondok di Bangkalan, pada suatu ketika dalam sebuah pembelajaran yang disampaikan Syaihona Kolil Bangkalan, Kiai Haji, Hashim Asyari malah tidur. Saat teman lainnya ingin membangunkan Hashim Asyari, Syaihona melarang santri lain membangunkannya. Kalimat singkat yang terucap kala itu dari Syaihona Kolil Bangkalan, adalah, apa yang saya, Syaihona Kolil, sampaikan, nanti tanyakan pada dia, Hashim Asyari. Benar sekali, setelah usai mengaji, santri lain bertanya pada Hashim Asyari tentang apa yang disampaikan Syaihona selama pembelajaran. Dan ajibnya, Hashim Asyari menjelaskan dengan detail dan rincin, serta mirip dengan apa yang disampaikan Syaihona. Al-Fatihah Terima kasih telah menonton!